Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmar Yadi dan kali ini kita mendapatkan paketan dari Hongkong yaitu dari Sinko Microphone mereka mengirim 2 buah microphone dan kita lihat yang pertama ya ini adalah microphone lavalier S6 dan disini kita mendapatkan manual booknya di dalamnya kita mendapatkan pouch kecil ini yang komplit beserta aksesorisnya ada windmuffnya kemudian ada adapter beserta baterainya dan ini dia microphonenya jadi disini dia microphonenya pakai baterai dan disini di tempat baterainya ada switchnya untuk merubah mode dari microphonenya dan ini kabelnya panjang banget, katanya sih ini panjangnya 6 meter kemudian kita lihat microphone yang kedua jadi ini adalah microphone Sinko Mic M1 jadi ini mini microphone seperti Rode Video Micro jadi disini kita dapat user manualnya dan ini dia microphonenya bahannya terbuat dari kayak aluminium gitu ya jadi terasa seperti metal dan ini windmuffnya dan kemudian kita juga mendapatkan di dalamnya aksesoris tambahan beserta kabelnya disini ada bracket mountingnya untuk meletakkan microphonenya dan disini kita kabelnya dapat dua buah kabel yang ada spiralnya ini adalah kabel yang menggunakan jack TRS22 nya dan kabel satunya ini kabel biasa dengan sambungan audio jack TRS dan TRRS selanjutnya kita akan coba microphonenya oke untuk ngetesnya kita akan pakai kamera ini jadi ini adalah Canon G7X Mark III dan dia ini sudah memiliki mic input di bagian kirinya disini dan kita akan taruh microphonenya di hot shoe disini jadi hot shoenya ini saya belikan lagi jadi originalnya Canon G7X ini yang Mark III ini hanya punya mic input tanpa ada hot shoe tempat kita untuk taruh microphonenya jadi saya belikan lagi hot shoe mountnya ini buat kita taruh microphonenya oke jadi ini hasil audio dari Sinko M1 dan ini tanpa wind movenya atau dead catnya jadi kita akan coba kualitas suaranya dan kalau ada angin kayak gini nah itu dan kita akan coba pasang dead catnya dan kita pengen dengerin perbedaannya ini ada angin dan kita akan pasang dead catnya oke sekarang dead catnya sudah saya pasang dan perbedaan suaranya ketika ada angin saya coba tiup ya nah jadi kalau nya untuk shooting outdoor lebih baik pakai yang ini apa namanya dead catnya karena dia akan menghilangkan noise atau gunguruh yang dihasilkan ketika terjadi tiupan angin ya selanjutnya kita akan mencoba lavalier micnya dan disini panjang banget lavalier micnya 6 meter panjangnya jadi kalau kalian shooting di dalam studio kalian gak bakalan kurangan kabel karena dia panjang banget dan disini untuk audio jacknya dia menggunakan TRRS jadi dia disini bisa digunakan untuk smartphone dan disini di tempat baterainya kita bisa memilih ada switchnya bisa digunakan untuk kamera DSLR yang mana dia menggunakan TRS dan kita juga bisa pindahkan ke phone disini ini untuk menggunakan TRRS dan karena disini kita menggunakan untuk kamera kita akan switch ke kamera dan kita taruh laut bawah seperti ini oke dan kita pasang di kamera G7XM3 oke jadi ini hasil suara dari lavalier mic yang ini dan ini kualitas suaranya tidak akan berubah dan saya akan coba taruh di atas mobil saya dan ketika saya mundur kualitas suara juga tidak akan berubah jadi walaupun kita menjauh dari kameranya tapi kualitas suaranya masih tetap sama karena sumber atau mikrofonnya bener-bener di dada kita dan karena kabelnya yang panjang ini jadi kita bisa menjauh dari kameranya oke tapi sebenarnya ini agak kurang praktis sih kalau kita nge-vlog pakai lavalier mic seperti ini dan kabelnya panjang banget dan ya agak ribet aja kalau kita pengen nge-vlog pakai yang lavalier mic seperti ini sarang saya kalau kalian pengen nge-vlog itu lebih baik pakai yang on-camera microphone seperti ini ya untuk harga kalian bisa cek link yang ada di deskripsi oke sampai disini dulu video hari ini jangan lupa follow instagram saya dan subscribe apabila belum dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya